Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitri Masyukuri Dengan NIMM 2210912310025 Dari Prodi Kesehatan Masyarakat Disini saya akan menyampaikan penjelasan tentang penyakit gastroenteritis Menurut saya, penyampaian materi ini Penting dan perlu disampaikan Guna menjaga serta menangkan angka penderita gastroenteritis pada masyarakat Khususnya pada anak-anak-anak Tujuan penyampaian materi ini Yaitu agar penonton menyadari Berapa pentingnya menjaga kebersihan Serta pola hidup sehat Sehingga terhindar dari penyakit gastroenteritis Pengertian penyakit gastroenteritis Penyakit gastroenteritis atau yang biasa disebut dengan peluburut Merupakan masalah gangguan pada pencernaan Dimana terjadi infeksi pada usus halus dan lambung Yang biasanya ditandai dengan diari atau muntah-muntah Penyakit gastroenteritis merupakan salah satu permasalahan global Yang memiliki angka, kesakitan, dan kematian Yang tinggi terutama di negara berkembang seperti Indonesia Biasanya dapat didemukan sekitar 60 juta kejadian diari bertahunnya di Indonesia Dan sebagian besar penderitanya dengan kisaran 70-80% merupakan anak-anak 2. Faktor penyebab penyakit gastroenteritis Faktor penyebab penyakit gastroenteritis disebabkan oleh beberapa hal Diantaranya yaitu faktor lingkungan, infeksi virus atau bakteri, pola makan tidak sehat, sumber air minum yang tercumar, serta kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat Keterkaitan antara penyakit gastroenteritis dengan kebersihan dan keamanan pangan yang dikonsumsi Sangat berhubungan erat, khususnya pada kelompok anak-anak 3. Faktor risiko menderita penyakit gastroenteritis Penyakit ini tentunya juga mempunyai beberapa faktor risiko Diantaranya yaitu faktor lingkungan yang berupa penggunaan air yang digunakan sehari-hari Penggunaan antibiotik yang berlebih, seringnya anak-anak berkumpul bersama teman-temannya di lingkungan luar Kurangnya perhatian akan kebersihan, tidak menjaga pola makan secara teratur, serta kurangnya edukasi 4. Pencegahan penyakit gastroenteritis Pencegahan gastroenteritis dapat dilakukan dengan beberapa hal Yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang berdisi seimbang, minum air pudisnya Yang cukup, melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta berolahraga secara teratur 5. Pengobatan gastroenteritis Pengobatan penyakit gastroenteritis telah ditinjau secara eksensim dan diketahui bahwa untuk sebagian besar kasus penyakit ini Baik yang disebabkan oleh virus dan bakteri dapat sembuh tanpa terapi antimikroba spesifik Walaupun pemberian antibiotik jelas dapat menyelamatkan jiwa penderita, khususnya penderita dengan gejil yang sedang berat Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian antibiotik yang berlebihan dapat memberikan efek negatif pada penderitanya, khususnya anak-anak Selain itu, pada beberapa kasus, efek samping substansional pembedian antibiotik ini, yaitu terkadang dapat memberikan penggunanya menderita infeksi yang lebih parah Kesimpulannya Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini, atau yang tadi saya sampaikan adalah Penyakit ini merupakan gangguan pada pencernaan yang semakin besar diderita oleh anak-anak dan menyebabkan penderitanya mengalami diare, mual, dan muntah Oleh karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk diterapkan guna mencegah penyakit gastroenteritis ini Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh